Rasa Rasa Bordeo Kak Roki mau masak kapan? Kak Roki mau mengolah menu yang simple Menu yang simple Yaitu kerabu timun dayak Kerabu timun dayak Wow Ini memang untuk timun dayak sendiri baru kali ini saya jumpa untuk diolah Dan ke timun dayak itu per musim Andi Oh dia seasonal ya? Jadi tidak selalu ada ya? Tidak selalu ada jadi Ini luar biasa kita sangat beruntung pas waktu musimnya kita masak ya Ya benar Nah segera Kak Roki mau masak nih seperti biasa teman-teman Kita selalu mengingatkan kepada viewers tercinta kita Agar selalu menanggak awal preview episode Di page Rasa Rasa Borneo Jangan lupa teman-teman boleh di subscribe, boleh di like, boleh di komen secara berjamaah Oke kita mulakan menu kita tuh dengan Nah ini dia timun dayaknya ya Ini timun dayaknya Ini dia timun dayaknya Ini dia timun dayaknya Jadi timun tuh Kak Roki udah Bukah dalam peti ais Selama 30 menit Jadi sebelum diolah harus diletakkan di dalam peti ais dulu selama 30 menit ya? Ya benar Jadi Kak Roki minta bantuan Andi untuk memotongnya setengah Setengah ya? Nah Kemudian setelah dipotong setengah Setelah kita potong setengah Setelah kita potong setengah Kita buangkan bijinya Lepas ya baru kita carikan isinya Oh kita keluarkan isinya ya? Eh bijinya salah Bijinya dibuang Bijinya dibuang Isinya kita letakkan disini Benar Oke 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 Ini kenapa bijinya tidak dipakai kamu? Soalnya terlalu berair Berair Takut kita pun Apa? Menu itu Jadi terlalu berair Berair Oke Dan sementara kamu mengejarkan yang itu Kak Roki namulah Apa? Kemana Kak Roki Bumbu nya Gak kemana-mana Kak Roki Di sini aja Kak Roki Di situ aja Oke Kita masukkan sedikit Ke dalam Kedasnya Si melancit ke tangan kita Melancit 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 Memercik Memercik Melancit 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 Masukkan Masukkan Apa? Pusuk 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 Masukkan Adakah Pusuk memang ada salah satu bahan favorit karochi? Yes Tak Roki Tak Roki Karena bahannya menggunakan pusuk Hampir semua bahan Hampir semua bahan Tapi memang pusuk itu memang sedap Karena dia sedia masih Jangan Masukkan Masukkan Belancat Belancat Masukkan Pak Roki nak mencari Isi ikan Mencari isi Mengeluarkan Memisahkan dengan Dua ikannya Ya Ikan untuk Mau dapat dibakar Oh Sudah dipanggang sebelumnya Ya Sudah dipanggang Ini pakai ikan apa? Pakai ikan kembur Ikan kembur Dengan ikan lain boleh kan? Boleh Pakai ikan Ikan kelikan Nak dibakar Nanam Asalnya isi ikan Isinya ada Lepas tu Kamu masukkan Isi ikan Yang ada Masukkan Isi ikan Barulah kita Masukkan Yang ini tadi Yang ditumbuk apa Yang ditumbuk Kalau kita Lacan Ikan milis Cili Yang ditumbuk Kasar ya? Di tumbuk Kasar Dan Saul dulu Sampai Semuanya Dah Tersepan Ini seperti acar Kalau ditumbuk Bauk Kita mentah Gula perak Gula perak Kita masukkan Sedikit lagi Darap 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 Gula Sesuai rasa Masin ya Lepas tu Bawa kita Masukkan Air Perahan limau 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 Okey Gula-gula Masak Gula-gula Gula-gula Campur rata Untuk Andi Kita nak Platic Okey Kita platic Menggunakan timunnya sebagai Mangkuk Wah Dah siap Dah kerabut timundaya Kerabut timundaya Nah teman-teman Viewers kita yang ada di rumah Yang ada di Indonesia Dan juga di Malaysia Kalau terlewat di Indonesia Sebelumnya Boleh menanggah di mana kan Roky? Kita om boleh cari kami om Dekat page Facebook Rasa-Rasa Borneo Bener Boleh di like Boleh di share Boleh di komen Boleh di subscribe Berjamaah Saya coba dulu kan Masa saya Dicampur Dicampur Obangnya tadi ya Luar biasa Nah teman-teman Kita akan ketemu lagi Di episode selanjutnya Masih dalam rancangan Rasa-Rasa Borneo Mwah 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 Mwah